Tanpa doa ibu saya, saya tidak bisa berdiri tegar disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kali ini Bang Eros akan memberikan motivasi kepada para pemuda-pemuda khususnya di Sulawesi Selatan bagi yang saat ini sedang menjalani seleksi masuk anggota Polri Di channel ini Bang Eros akan menyajikan bagaimana kisah seorang pemuda asal Takalar yang merupakan anak yatim dengan keterbatasannya mampu mewujudkan cita-citanya menjadi anggota Polri Saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah mengambilkan doa ibu saya di mana tanpa doa ibu saya, saya tidak bisa berdiri tegar disini Wawan, salah satu siswa yang menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara SPN Batwa Polda Sulawesi Selatan di Jalan Urib, Sumo Arjo, Makassar Tentu tidak mudah bagi Wawan untuk dapat lolos menjadi abdi negara di Kepolisian Ada banyak tantangan dan rintangan yang perlu dilalui dengan semangat dan kegigihannya mulai dari mendaftar hingga dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti pendidikan selama lima bulan lamanya Wawan adalah anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Nawir Daengnai dan Juliati Kedua orang tuanya hanya petani padi yang hidup sederhana di kecamatan asal Pejuang Kareng, Galesong itu Di tengah kesederhanaannya itu, hari-hari Wawan dibentuk untuk hidup gigih dan tekun Terlebih sang ayah Nawir Daengnai telah meninggal sejak Wawan masih berumur sembilan tahun Saat itu Wawan yang duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar harus diperhadapkan pada kenyataan Pahit Sang ayah yang menjadi idola hidupnya telah pergi untuk selama-lamanya Kepergian sang ayah itu pun kian membuatnya sedih saat pertama kali menginjakkan kaki di SPN Batua Di saat siswa lain diantar sang ayah, Wawan harus tegar masuk sekolah kedinasan Polri tanpa didampingi oleh sang ayah Pekerjaan ayah saya sebelum meninggal adalah petani dan ibu saya ibu rumah tangga Saya bekerja di gudang jagung untuk menjadi buruk dan hasil dari upaya itu saya sebagian sisiga untuk tabung dan sebagian untuk ibu saya dan untuk keperluan di rumah Saya mau tes polisi, bilang kuliah mau aku dulu, olahraga ambil, dan bilang saya mau jadi admin daktar polisi, ya siapa tahu rejekiku Tidak ada bapaknya baru saja, aku udah bunuh budak anak baru lulus juga kok jadi polisi, karena ingin sekali jadi polisi Selamat menikmati Doa sang ibunda, mudah-mudahan kamu cepat selesai pendidikan nak dan dilantik dan berbakti kepada masyarakat Semoga nur hikmawansa atau wawan menjadi anak yang baik dan jadi polisi yang berbakti kepada negara Sambil meneteskan air mata Aku akan membahagiakanmu ibu Karena engkau satu-satunya yang aku miliki di dunia ini Aku akan membuatmu bangga Semoga ayah disana juga bangga dengan wawan Ayah, pengorbananmu tidak sia-sia